Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron tajui cinta setia sinetron SJTV ya Ya pastinya disini kita akan sangat mengharapkan kehadiran artis-artis ternama Ya pastinya disini ada Chut Siva, Ade Halis Frisa dan Ivanda ya Ya dimana di episode yang mendatang adalah episode perdana Oleh karena itu jangan sampai terlewat kan Ya disini memberikan sedikit sinopsis ataupun prediksi yang akan terjadi di sinetron tajui cinta sore nanti ya Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan dimana Halis Frisa berperan menjadi Davri Dan ia yang sepertinya sepulang dari Turki Karena orang tuanya menyuruh Davri untuk belajar kaligrafi Sekaligus ia pun akan menjadi seorang Hafid Hingga pada akhirnya waktunya tiba Davri pun pulang ke tanah air ya Ya sepertinya disini Davri Yang mempunyai kehidupan tersendiri Dimana ia sepertinya mempunyai teman yang sangat dekat semenjak kecil Hingga ia pun beranjak dewasa dan ia pun sepertinya menjalin percintaan dengan seorang wanita yang bernama Alina Ya disini Alina sepertinya ditinggal untuk sekolah ke Turki Dan pastinya mereka pun menyimpan rasa kangen yang sangat terama dalam Karena mereka harus terpisahkan jarak dan waktu Ya ketika Davri sepulang dari Turki Dan ia pun pastinya Ya sangat mengharapkan pertemuannya dengan Alina Dan kemungkinan terbesar mereka pun sudah bersepakat ketika Davri ini Sepulang dari Turki mereka akan bertunangan ya Ya sepertinya tempat romantis pun sudah disiapkan Ketika Davri pulang dari Turki Ya ketika Davri pulang dari Turki dan pastinya mereka pun bertemu Dan pertunangan tersebut pun terjadilah Ya ketika mereka bertemu dan disini Sepertinya Davri pun mengungkapkan rasa kangennya terhadap Alina Dan ia pun memberikan janji-janji Dan pastinya mereka pun bersepakat untuk segera menikah Ketika pertunangan sudah dilangsungkan Ya kira-kira apakah pernikahan tersebut akan benar-benar terjadi Atau tidak ada Ya sedikit masalah setelah terjadi pertunangan itu Ya dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Ya dimana Davri yang sedang berada di depan masjid Dan disini Davri terlihat sedang membuat kaligrafi Ya ia pun sangat profesional sekali dalam membuat kaligrafi ya Pastinya para penonton pun dibuat baper atas aksi dari Davri Ya ketika Davri yang sedang melukis kaligrafi Dan ia pun sepertinya mendengar lantunan ayat suci Dari dalam masjid lantunan ayat suci tersebut dilantunkan oleh seorang wanita Dan suaranya pun sangat lembut sekali dan membuat Davri penasaran Dan ia pun tergerak untuk menuju ke dalam masjid Dan ternyata ia pun melihat seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran ya kawan-kawan Ya ketika ia melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang sangat cantik Dan ia pun mendengar suaranya sangat berdus Sehingga ia pun membayangkan bahwa dirinya sedang bersama dengan wanita tersebut Dan menikah dengan wanita tersebut Ya kira-kira ya bayangan apakah yang sudah terlintas di pikiran Davri Sehingga ia pun membayangkan bersama dengan wanita tersebut Padahal ia sudah bertunangan dengan Alina Ya disini Cotsiva yang berperan sebagai Siva Ia pun sepertinya meminta kepada yang maha kuasa Bahwa ia pun akan segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya Apakah dengan pertemuan ini pertemuan pertama kalinya Mereka hingga pada akhirnya akan menjalin hubungan Ya Davri sempat membayangkan bersama dengan wanita tersebut Dan ia pun mengucapkan istighfar Bahwa dirinya sudah bertunangan dengan Alina ya Nah kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah disini rasa penasaran Davri Sehingga yang membayangkan dengan wanita tersebut Akan berakhir kepertemuan selanjutnya Ya disini sepertinya ada cinta segitiga Antara Davri, Alina dengan Siva Dan pastinya bagaimanakah cerita selengkapnya Oleh karena itu disini Mimin sangat mengajak bagi kalian semua Untuk selalu stay tune terus di Sinetron Tajwid Cinta Sore nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat ya Pastinya gak sangat membuat para penonton dijamin penasaran Oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Ya pastinya disini Mimin pun juga sangat penasaran dong Oleh karena itu kita sama-sama nonton bareng Sinetron Tajwid Cinta Perdana Ya di SCTV 1 untuk semua Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video Mimin Sampai dengan selesai Dan langkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Please di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh